Karena mama saya kan bekerja, dia kerja keras. Papa saya bukan pekerja. Papa saya nggak punya pekerjaan 21 tahun selama saya kenal dia lah. Jadi ibu saya yang membiayai kami kuliah sekolah itu ya ibu. Dari hasil, potong rambut dan bikin desain pola baju. Kita kasih solusi. Mas Coki Sitohang, seniorku. Waduh, dari mana lo? Saya junior, anda guru saya. Bahkan kalau nggak salah, nggak tahu udah anda ingat apa nggak mas? 10 tahun lalu sebenarnya kita pernah jumpal. Adalah di sebuah acara lah. Lo mah mancingnya keterlaluan. Nggak kan, saya nggak sebutin. Begitu ngomong acara, saya mata langsung mulai di kekiri. Nggak, jangan dong. Ini kelakuan-kelakuan mereka-mereka. Padahal icebreaking pertama kali saya, saya nggak bahas itu loh. Ini kelakuan-kelakuan mereka. Memang, mereka tuh harus mendapatkan balasan yang setimpal atas kelakuannya. Siap, saya mengundang anda, pengusaha. Iya, kayaknya bisnis kayaknya nggak bakal tumbang nih. Karena kan kalau yang namanya artis tuh pasti penggunakan privilege jadi anti gagal kayaknya. Auto berhasil gitu. Iya kan, ada yang bilang begitu. Enak kalau artis. Kemarin rame tiktok shop juga begitu mas. Iya, iya. Artis mah kayaknya enak banget. Live tuh diisi sama mereka semua pasti sukses. Nah, makanya saya mau buktikan di ruangan ini mas. Popularitas modal. Iya. Jangan kan ngomong bisnis kan. Kalau boleh nyinggung, kata politik saja, popularitas seorang figur publik itu menjadi modal awal yang besar. Iya lah, namanya dikenal. Kan kalau tiga fungsi utama dalam keterpilihan orang itu kan. Pertama dikenal, dua disukai, ketiga baru dipilih kan. Nah, sekarang kalau itu terminologinya bisnis, siapa sih punya siapa sih bisnisnya? Oh, punya derian syah. Oh, kasih solusi. Pengen tahu kan. Setelah dia tahu, dia menguji tingkat kesukaan sama diri seperti apa. Oke. Kepada kasih solusi segimana sukanya. Setelah itu baru dia akan nentuin pilihannya. Dia mau naruh iklan di sini. Hampir mirip. Oh, hampir mirip. Artinya nggak ada salah dong harusnya ya. Nggak ada salah dong. Cuma kenapa stigmanya tuh kayak, artis mah udahlah, jangan ganggu porsi kita dong. Karena dia ngomong gitu tuh buat pengusaha-pengusaha tertentu ya. Kadang-kadang mesti dialaborasi juga der. Dialaborasi kata-katanya. Jangan-jangan itu cuma penggalan-penggalan doang kan. Dia nggak bermaksud ngomong berhenti di situ kan. Bisa aja itu koma. Saya yakin orang-orang akan semakin belajar mengenai nilai sebuah kompetisi. Kompetisi itu kan baik dan sehat. Menajamkan kita. Kalau bukan orang yang hebat jadi lawan kita, kapan kita jadi lebih hebat dari dia? Wah, keren. Ya, gini kalau narasumber tiap hari ini kayaknya saya juga cerdas gitu ikuti. Kan ada prompternya di situ? Nggak ada, nggak ada. Saya tinggal baca tadi. Di sini kosong, ruangannya ini tidak ada prompter. Saya pun juga tidak pakai. Ya, menarik. Mas Coki, kita mulai. Jadi, orang emang harusnya bangga ya keterima di salah satu universitas ya memang. Dia rasa itu favorit. Besar juga di Bandung. Rebutan juga untuk masuk situ gitu ya. Tapi lucu, ada sisi lain seorang Coki sih toang teman-teman. ketika namanya keluar, selamat, kurang lebih gitu kali ya, Anda keterima di Universitas Parahyangan. Betul. Lah, malah, seakan-akan, nggak juga nggak apa-apa deh. Kenapa itu, Mas? Ya kan, maksudnya sampai akhirnya nanti, sampai sekarang gitu loh. Emang sesusah itu, Kak? Ada hubungannya dengan banyak kisah, kan? Saya kan dulu ikut, dulu nyamanya UMPTN, kan? Ikut juga lah saya. Saya ojar juga Perguruan Tinggi Negeri. Oke. Tujuannya kan lebih kepada biaya, bukan gengsi, kan? Oke. Biaya harusnya lebih murah lah gitu. Terus, opsi lainnya apa? Swasta. Nah, waktu itu saya pilih Unpar. Saya pilih Unpar. Nah, ketika saya mendaftarkan formulir itu ke Unpar, ibu saya itu harus jual aset untuk bisa kasih sumbangan sama kampus. Itu kan wajar, kan? Ada nilai pembangunan, nilai sumbangan lain sebagainya. Saat itu berapa bayaran sumbangannya? Saya sebut boleh ya? Boleh ya? Ini kan semua relatif, kan? Berapa kemampuan kita, toh. Jadi, saya pikir ketika itu ibu saya kasih 2 juta rupiah, saya pikir waktu itu adalah nilai yang besar. Nah, ini ada cerita lucu sebenarnya. Jadi, 2 juta kan sumbangan nih. Artinya, kalau diterima, udah pasti itu akan hangus, kan? Biayanya untuk kampus, kan? Suatu ketika, saya ikut tes, saya udah bayar nih 2 juta. Belum bayar, belum bayar. Nanti kalau dibayar, kalau diterima, kan? Terus, pas saya lagi ngembalikan formulir, saya ketemu banyak calon mahasiswa. Ada yang dari Surabaya, saya ingat sekali. Mas, nyumbang berapa? Karena saya tahu rumornya, di kampus itu, kalau kita nggak nyumbang nilainya besar, tidak akan jadi prioritas untuk masuk. Itu rumor, itu rumor. Nggak tahu benar apa enggak. Saya juga berasa itu semacam stigma juga. Saya tanya sama orang-orang, berapa mas, berapa? Nah, salah satu orang ini ngejawab, waduh, aku kecil ya, kayaknya aku nggak akan diterima di sini. Orang Surabaya banget pokoknya. Saya pancing lagi, teknik persuasif biasa. Wah, yulah mas, itu akan sama-sama calon mahasiswa. Berapalah kamu sumbang? Waduh, enggak lah, malu aku mas, kata dia. Sampai berapa? Enggak lah, kamu dulu lah. Aku yang tanya duluan. Akhirnya dia sebut, kecil aku ya. Aku cuma nyumbang 40 juta. Maaf, aku dua. Jadi begitu dia tanya balik, nah kamu berapa? Saya, ya mirip-mirip lah. Mirip, mirip ya. Jadi saya persimis. Sejujurnya saya hanya ikut ujian itu, ujian saringan masuk namanya USM. Saya persimis, karena sumbangan saya kan paling kecil, saya anggap. Tiba lah pengumuman, waktu saya datang ke Selasar itu, lihat nama saya. Coki Sitoang, Fakultas Hukum. Waduh, saya langsung, ya ilang 2 juta gue. Itu maksudnya. Wow, 2 juta relatif. Tadi udah di-slammer di depan. Tapi, mohon maaf, bagi segelintir orang, ada yang bilang 2 juta mahal, banyak. Itu yang dirasakan ketika, wah, keterima, ilang. Kalau nggak keterima, balik? Kalau nggak keterima kan belum di-transfer. Atau belum dilakukan pembayaran. Iya kan? Ada lain-lainnya juga nggak sih? Ada, ada. Lain-lainnya banyak sekali. Dan per SKS itu, zaman itu mahal. Berarti salah satu kepanikannya adalah, ketika 2 juta itu hilang. Dan, jadi koma tuh di situ ya. Dan akan ada biaya tambahan lagi. Pasti. Dan bingung lantar ruangnya dari mana. Ya, karena mama saya kan bekerja. Dia kerja keras. Papa saya bukan pekerja. Papa saya nggak punya pekerjaan 21 tahun, selama saya kenal dia lah. Nah, pergumulan beliau memang seperti itu. Jadi ibu saya yang membiayai kami kuliah sekolah itu ya ibu. Dari hasil potong rambut dan bikin desain pola baju. Jadi waktu mama mau daftarin saya itu ya dia harus jual aset. Itulah kenapa saya memilih kuliah itu saya jadi, iya enggak, iya enggak gitu. Karena saya waktu itu udah siaran di radio di Bandung. Tapi ya harus kuliah. Akhirnya masuk. Dalam perjalanannya, orang lain kalau kuliah hukum berapa tahun sih? Rata-rata empat ya. Oh iya empat. Saya dua tahun. Kok bisa cepat? D.O. Saya harapan saya tuh wah pintar sekali ya. Jadi dua tahun D.O. Kan empat semester. Jadi dari 159 SKS yang harus ditempu, saya berhasil kira-kira 70 atau 72. Saya ingat saya. Sebenarnya udah halfway to go. Sudah separuh jalan. Tapi suatu ketika ibu saya panggil. Dia bilang begini, Cok, kamu kerja yang beneran deh sekarang. Mama udah susah nih biayain kamu. Saya ingat betul itu. Makanya saya cuti. Cuti kampus, kerja. Awalnya kan kerja saya di radio. Di radio O. Tapi kan kerja itu bukan pekerjaan utama. Itu hanya senang-senang aja. Gaji 60 ribu per bulan. Hanya bantu mama di ongkos. Nah itu bukan pekerjaan gitu. Makanya mama saya bilang, Cari kerja betulan aja. Saat itulah saya melamar ke Jakarta. Dan disitu saya berhenti kuliah. Awalnya mau cuti. Lama-lama kebablasan. Akhirnya saya tinggalin kuliah saya. Itulah definisi drop out buat saya. Bukan karena masalah. Bukan karena nakal, bandel, berantem, males. Enggak lah ya. Enggak lah. Saya berani ngomong enggak lah. 159 SKS. Saya 70 SKS. Halfway to go loh. Oh iya sih. Oke lah. Itu indikasinya oke lah. Lumayan. Meskipun saya juga gak berprestasi-berprestasi amat di kampus. Cuma waktu itu begitu ke Jakarta. Let's say hijrah lah. Bandung, Jakarta gitu ya. Tapi gambarannya gimana mas? Sebelum sekarang kan akhirnya kan kalau kita longkap dikit ke from this to this-nya gitu ya. Itu kan sekarang udah punya Hoshi Bakery. Nanti ceritain ya. Ini kan kebentur pandemi juga sempet rame juga tuh ya. Karena kan ada di mall. Betul. Dan begitu pandemi dateng, mall gak ada aktivitas. Aduh berdarah. Tapi uniknya, kok bisa ada privilege di Indonesia Timur. Indonesia Timur malah kenceng. Iya. Tapi waktu itu kan P, namanya apa sih waktu itu? P, PSKB. PPKM. 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 Kan Timur juga ada dong PPKM? Ada. Ada. Nanti ceritain ya mas ya. Boleh. Strateginya gimana. Nah, begitu ke Jakarta let's say, mimpinya apa gitu loh? Mengapain? Memang udah kebayang bahwa kayak oke, saya kayaknya punya bakat public speaking. And then, nanti pasti gue punya public speaking school kayak sekarang gitu ya. Iya. Terus kayak udah setajam itu monetisinya gitu. Belum, belum, belum. Hah? Belum punya visi setajam itu Mas Dery sama sekali. Enggak. Nah, tujuan saya ke Jakarta dalam jangka pendek saat itu adalah untuk bekerja. Supaya bisa dapat uang per bulan, bisa bantu ibu, dan adik-adik saya bisa tetap sekolah. Jadi saya pindah Jakarta tahun 2002, menerima pekerjaan sebagai jurnalis TV. Di La TV, stasiun TV-nya La TV namanya. Sekarang namanya TV One. TV One, iya. Dulu awal-awal tahun 2001, 2002 itu namanya La TV. Nah, saya sudah jadi karyawan tanggal 5 Agustus 2002 di sana. Apa tuh, wartawan aja? Jurnalis televisi, reporter. Tapi in frame? Ya, kami melakukan reportase dari lapangan, kami menulis berita, suplai berita sore, berita malam. Memang tugasnya wartawan aja, tapi kan kami di stasiun televisi, jadi jurnalis TV. Tapi pilih itu memang karena hati nurani? Enggak. Itu bukan pekerjaan didaman saya. Kok bisa sekarang, enggak tahu nih, ini berarti menarik nih ilmu-ilmu publik speaking serapi itu. Saya nonton Anda kemarin waktu di Ismail Marzuki Mas. Oh iya. Ya nggak, Pak SBY lelongin lukisan, ada Pak Anies juga tuh. Ingat, ingat, ingat. Iya kan? Ingat banget. Ngemisi berdua. Ya Allah, semua kayaknya kalau anak-anak presenter atau penyiar radio tuh kalau beliau, itu nih kita bukan pusat perhatian. Mohon maaf Pak SBY sih yang ngerhatiin Anda banget waktu itu. Halo Pak SBY, hormat Pak Presiden. Karena kalau kita kan ya announcer lah ya, pasti kalau kayak gini kan ketemu senior atau apa ya mau, bukan berarti beliau mantan presiden kita gitu, tapi waktu itu saya banyak belajarnya malah nengoknya ke sini. Kita menyebutnya beliau adalah Presiden ke-6. Oh iya, kemarin gitu. Kita sudah mulai menyosialisasikan hal itu. Saya juga termasuk orang yang berpedoman pada hal itu. Makanya saya kalau ketemu Ibu Mega, ketemu Pak SBY, saya selalu hormat. Bapak Presiden, selamat siang Ibu Presiden. Ada orang-orang yang geliti ke saya gitu, Presiden ini Pak Jokowi sekarang. Betul, Presiden kita Pak Jokowi, tapi beliau Presiden pada masanya. Saya menghindari kata mantan Presiden. Oke, nah ini yang mau saya tanyakan nih, pas banget kita tabayun lah istilahnya ya. Tabayun dong. Ini agak lompat sedikit teman-teman ya, jadi ini obrolannya saya bentar, saya mau alihkan ke sini sebentar, nanti saya balik lagi ya. Waktu kemarin saya nonton, dari Pak Spanis kan, abis itu kan ke Pak SBY. Nih, ada ilmu tentang public speaking yang mau saya gali ya teman-teman ya. Karena memang ini insight juga terkait karir, bisnis juga kan, gimana caranya. Mungkin lu kepake nantinya di promosi debaran dagangan apa segala macem gitu ya. Opening-nya tuh itu. Dan sapaan Mas Coki ke audiens pada saat itu, ada saya di tengah-tengah juga. Kok nyebutnya selamat datang, saya ngeliat kan beliau para datang itu rame-rame kan. Presiden Republik Indonesia ke-6. Iya kan, Bapak Susi Lubang Ujidoyono gitu. Oh, saya langsung mikir gini. Ini antara dua mata pisau, Mas Coki-nya atau arahan I.O. Iya dong. Atau aturan tertulis maupun tidak tertulis. Kan gitu kan. Atau aturan. Itu memang ada ilmunya, apa gimana ya mas? Dua hal. Pinjauannya dua hal ya. Yang pertama itu ada ilmunya. Ilmu mencari tahu. Kita sebagai MC tuh punya tanggung jawab, informasi intelijen maupun informasi lapangan yang kita olah saat itu. Jangan jadi MC, jangan jadi penyiar, jangan jadi seorang penyiar, senior seperti ini tuh. Hanya mau terima naskah aja, baca terus siaran. Three to one action gitu. Jangan, jangan. Jangan kecilkan kapasitas kamu hanya melakukan tugas sederhana. Do more complexity. Berjalanlah, melangkah lebih besar daripada yang dituntut. Itu saya. Saya gak tahu sama yang lain. Tapi ini membawa kebaikan buat saya. Contohnya begini. Waktu saya ketemu banyak protokol era, kami juga mengajar di Sekretariat Negara, public speaking. Kan banyak diskusi dengan mereka kan. Saya tanya sama mereka, apa aturan yang sekarang menyebut, dulu saya sebutnya, mantan-mantan presiden. Ini beberapa tahun lalu nih, sudah cukup lama. Mereka katakan, mas kita menghormati para presiden yang masih ada sampai sekarang. Jadi kita sebut per periodenya. Oh keren. Lagipula, kalau bicara soal tulisan mantan presiden, mantan panglima, mantan kapori, itu biasanya tulisan spontanitas kaum jurnalis independen. Oh iya? Oh iya. Makanya, tulisan media, tulisan wartawan itu kan sebenarnya ruang berpikirnya luas. Abstrak, dan gak boleh dibatasin loh. Kalau seorang jurnalis katakan, mantan presiden Susilo Bambang Hidoyono, itu hak media untuk menulis. Boleh dong? Boleh. Gak boleh orang mendikte atau timnya Pak SBY datang tiba-tiba bilang, eh saya protesnya gak boleh sebut mantan presiden. Gak boleh. Karena alam berpikir seorang jurnalis itu abstrak. Iya. Yang penting dia tidak mendiskreditkan orang atas pangkatan jabatannya kan. Boleh kan. Tapi, di sisi lain, dua informasi ini kan ada sisi yang berbeda juga. Dari sisi keprotokoleran, negara itu memberikan penghormatan tinggi kepada orang yang pernah mengabdikan dirinya pada bangsa ini. Apalagi dia kepala negara. Iya. Makanya beliau disebut presiden Republik Indonesia ke-6. Iya. Ibu Megawati presiden Republik Indonesia ke-5. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi, kepada mereka yang masih ada sampai sekarang, kita ucapkan, selamat datang Bapak Presiden atau selamat datang Ibu Presiden. Boleh ditambahkan ke-6 atau ke-5. Saya gak tahu, teman-teman protokoler silahkan jawab nanti masukin aja kolom komentar. Iya. Apakah aturan ini tertulis atau tidak? Saya belum menyelidiki sejauh itu. Tapi kebiasaan yang dibangun di lapangan itu menjadi acuan. Acuan. Ya kita pakai dong. Itu satu ya mas. Iya. Kedua, saya lebih senang menghormati orang bukan karena semata-mata dia adalah seseorang. Misalnya, dia mantan presiden. Bukan. Tapi saya ingin mendalami. Dia pernah berbuat hal-hal apa saja yang baik bagi saya secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu jasa. Jadi, saya ingin menjaga wibawa dia. Di Amerika Serikat, tidak ada yang namanya mantan presiden. Mereka disebut presiden selamanya. Nah, iya, iya, baru nggak lagi. Dan kita mengadopsi hal itu pada terminologi duta besar. Coba, mas perhatikan mantan-mantan. Saya maafin dipakai mantan. Yang pernah jadi duta besar. Begitu dia turun, datang. Kita masih manggil dia Pak Dubas. Iya lagi. Pak Dubas. Ada orang yang pernah jadi anggota DPR RI. Begitu dia sudah nggak berjabat lagi. Pak Dewan. Pak Dewan. Kenapa hal-hal biasa begini kamu membiasakan untuk membangun kehormatan bagi beliau yang sudah tidak menjabat. Sementara orang yang pernah menjadi kepala negara tidak kau tempatkan sebagai presiden dan ibu presiden. Wah, keren. Iya juga ya. Bagi saya ya. Iya benar. Itu preferensi saya. Makanya begitu ketemu saya Bapak Presiden. Ya kalau mau di jabatnya Bapak Presiden ke-6. Presiden saya hari ini adalah Presiden Joko Widodo yang saya sangat hormati. Tetap ketemu Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden. Apa yang berbeda? Mereka berjasa kok pada masanya? Mereka mumat lah istilahnya ya. Kepala negara. Come on. Aduh, penguasa dan seterusnya gitu. Artinya kan itu nggak sembarangan gitu. Iya. Tapi poinnya adalah bukan kita menunjukkan kegilaan hormat tidak. Dan saya yakin beliau-beliau, saya percaya ini nurani, beliau-beliau bukan orang-orang gila hormat. Ini adalah masalah saya pribadi yang ingin memberikan penghormatan kepada orang yang berjasa bagi negeri. Iya. Mas Diri tahu nggak akarnya dari mana? Dari mana? Dari keluarga. Saya melakukan ini karena keluarga saya. Coba sebentar, ini kita tafsir lebih dalam. Apa korelasinya antara kita memberikan penghormatan kepada Presiden lalu ke keluarga? Yang dimaksud adalah apakah memang Mas Joki kan juga seorang ayah ya berarti artinya kan pemimpin skala kecil lah. Betul. Atau gimana? Kakek saya tentara. Seorang pejuang, merebut kemerdekaan, kolonel purnawirawan. Manga Raja Korleman Sitohang. Disingkat MC Sitohang. Di kemudian hari, cucunya menjadi MC. Lucu ya? Lah iya. Makanya. Nah. Oke. Tahun 1950 beliau diperintahkan Panglima Abri saat itu untuk menumpas DITI di Jawa Barat. Makanya dia pindah di hijrah dari Sumatera Utara ke Siliwangi, ke Bandung. Tahun 50. Mempertahankan Kesatuan NKRI. Kita sepakat negara ini adalah harga mati. Oh iya setuju. Sejak saat itu beranak pinak lah opung saya itu kakek saya ya di Jawa Barat. Makanya bapak saya lahir di Cirebon tahun 1954. Karena pada saat itu beliau kakek saya sedang melakukan operasi militer, tugas dan lain sebagainya lain sebagainya. Nah, waktu saya kecil, saya sangat ingat ini. Kakek saya selalu dokterin saya di hari Jumat dan hari Sabtu. Bila apa? Jumat saya dijemput ke sekolah, dibawa ke rumahnya, di Jalan Galunggung, di Bandung. Dan saya didokterin nama dia hampir setengah hari. Hanya untuk ngomong begini, Coki tidak ada cara lain untuk melahini negeri ini kalau bukan lewat jalur militer. Saya didesain oleh beliau dari kecil untuk jadi tentara. Nah, semua masuk ke dokterin Sabta Marga, Pancasila, masuk semua nih. Terutama Pancasila. Makanya jangan coba-coba beradu argumentasi dengan saya mengenai patriotisme dan nasionalisme. Karena dalam terminologi kebangsaan, itulah pedoman kita. Perbedaan itu selalu ada, tapi kesatuan kita sebagai bangsa tak terelakkan. Oke. Gitu. Nah, kakek saya ngajarin gini mas. Kamu kalau ketemu sama tentara, kasih hormat. Ketemu polisi, kamu hormat. Apapun pangkat dia. Karena gini, Coki. Suatu saat kalau kamu bisa membangun A, membangun B, kamu jadi berhasil, jadi sukses. Ingat, di bawah tanah tempat kamu berdiri, itu ada darah para pejuang. Itu dalam. Jadi, sampai hari ini, nanti mas Dery mau konfirmasi dengan, disini ada rekan-rekan saya, ada Christian dan lain sebagainya. Boleh tanya, kenapa saya selalu memberikan hormat kepada para aparat, khususnya tentara dan polisi. Karena saya percaya kata-kata itu berlaku pada saya. Bahwa di bawah tanah tempat, mas mendirikan studio ini, ada kasih solusi nih. Jangan lupa nih, di bawah tanah ini ada darah. Mereka mengalir untuk memperebutkan kemerdekaan kita. Kita bekerja di atas tanah yang merdeka. Jadi, tolong berhati-hati kepada dia. Tadi malam mas Dery, kami baru melayat keluarga, almarhum, Bapak Tiopan Benhart Silalahi, Lieutenant General TNI Purnawirawan. Yang saya hormati. Beliau baru berpulang, tadi malam kami dari rumah duka. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Di depan pintu rumah duka ada dua orang tentara, prajurit. Mereka berjaga, itu aturannya ada. Karena yang meninggal ini adalah perwira tinggi. Atau pernah menjadi perwira tinggi, disebutnya Purnawirawan. Ketika saya balik kanan, selesai. Bukan hanya balik kanan, ketika saya baru nyampe, saya berikan hormat pada para prajurit ini yang tidak bergerak. Dia hanya posisi sigap. Mata hanya satu titik aja. Tapi saya beri hormat, beri hormat, baru saya masuk. Begitu meninggalkan tempat sama, saya hormat-hormat. Lalu salah satu tim saya nanya, kenapa sih hormat sama prajurit? Pangkatnya kan hanya bar-bar aja. Dari tam-tama ya. Mereka hanya tugas berdiri saja. Ya karena saya ingat prinsip tadi dari kakek saya. Meskipun mereka lebih muda dari saya, meskipun mereka tidak pernah ada di zaman penjajahan dulu, tapi warisan itu sama. Karena seragam itu, karena kebaikan para leluhur lewat yang memakai seragam itulah. Kita hari ini bisa menikmati kemerdekaan kita, Mas. Bukankah ini yang namanya merdeka gitu, kita bisa ketemu, kita bisa hidup dengan aman di negara ini dan seterusnya gitu kan. Artinya kan mereka berjuang luar biasa gitu. Saya jadi ingat ketika, ya mungkin agama saya yang saya anut gitu ya Mas ya, artinya menjaga jiwa, menjaga harta, itu kan bagian dari istilahnya akhirnya seorang muslim gitu loh. Nah itu yang dimaksud dengan bahwa, ya kita jaga bahwa gimana caranya, oke kita cari maslat mutorot untuk mencari nafkah, kita cari gimana caranya uang ini benar-benar bisa menghidupi anak istri kita dan seterusnya. Kayak gitu-gitu kan, itu tuh bagian dari menjaga jiwa, menjaga harta dan seterusnya. Apalagi ideologi memang yang saya pelajari itu adalah bentuk kita betul-betul menghormati, menjaga, melindungi negara, itu ada tuh yang kayak begitu-begitu tuh. Kan itu leluhur kita juga menempatkan itu diselaraskan, diparalelkan, diliniarkan dengan kita para nabi. Iya betul. Kan diajarin cara menghormati lawan bicara, bahkan musuh kita sendiri diperlakukan hormat. Ketika dia sudah menunjukkan tanda menyerah, kita tidak boleh menjolimi dia lebih daripada kewajaran batasnya. Kita harus merangkul dia, kita obati dia, kita beri dia minuh. Masa kepada orang yang baik kita tidak memberi hormat? Iya, iya. Terus siapa kita, siapa kita di zaman sekarang yang begitu cepat orang menghakimi lewat media, lewat gerakan tangan, siapa kita menghakimi orang tanpa kita tahu masalah dia apa. Tanpa kita mengenal kedalaman hatinya ketika dia mengalami berbagai tantangan. Lalu kita dengan gampang bilang, ah jelek orang itu, ah buruk dia, ah manja kali dia. Kita nggak pernah manja, kita nggak pernah buruk gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati sih menurut saya dalam berucap. Nah ini, itu ada ilmunya tuh. Bener kan? Iya, iya, iya. Public speaking tuh. Correct. Gue tahu lo mau ngarah kemana. Kita ngomongin bisnis. Emang kalau udah ngomongin, ngobrol sama penyiar tuh, bridging-bridgingnya udah ketaker ya. Tapi bagus kok, bisa natural begini. Terima kasih. Kan saya belajar sama Anda juga mas. Makasih. Sama Anda, sama Kang Adri. Senior-senior kami di Radio OS itu. Orang-orang hebat itu. Di OS ya. Orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Kang Ganjar tuh OS bukan ya? Oh iya, pendiri kami. Iya kan? Iya, iya. Itu guru-guru saya semua itu. Kang Ganjar Suhargani, Ibu Lila adalah orang tua-orang tua kami. Beliau adalah pada masanya ketua PRSSNI Jawa Barat. Iya. Jadi, boleh dikatakan, hari ini saya seperti sekarang, itu tidak lepas dari sebuah proses panjang, di mana Kang Ganjar, Ibu Lila, Kang Adri, Kang Sogi, dan semua teman-teman saya di Radio OS itu, pernah berkontribusi pada pembentukan karakter saya. yang sekarang ya. So I thank them. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya juga gimana caranya, sampai niat pengen banget, ini mengabdi pada negara, dan seterusnya. Ya, salah satunya memperjuangkan juga kakek dulu ya. Iya. Artinya kan, mungkin ada beberapa poin nih, yang beliau belum sampaikan di negeri ini, akhirnya juga sekarang juga turut serta, wah luar biasa. Kita meneruskan loh Mas Diri. Iya, iya, iya. Kita meneruskan, dan gak ada yang abadi disini. Di dalam perjalanan hidup yang sangat singkat, bagi manusia, katakanlah umurnya 70, atau 85, yang harus kita pikirin adalah siapa yang nerusin berikutnya tuh? Bagaimana cara dia meneruskan? Akankah dia mampu meneruskan ya? Apakah keputusan kita hari ini memberikan jalan kemudahan bagi mereka? Atau jalan kesulitan? Apakah kita akan membawa mereka dalam jalan berkat? Atau jalan kutuk? Karena melanjutkan perjuangan mungkin kalau kita coba masuk ke ranah bisnis lagi, maha coki. Artinya kan perusahaan ini bisa berjalan, kalau memang ternyata orang-orang yang tepat yang bawa organisasinya kan. Biasanya kayak begitu tuh. Atau mungkin copot pasang, ganti-ganti struktur, dan seterusnya. Artinya kan itu juga pakai ilmu. Sama halnya dengan, sama seperti Anda menjalankan perusahaan-perusahaan yang kemarin juga kebentur sama pandemi, nanti bisnis juga yang, ya kategorinya hitungannya bisnis ya. Bisnis. Public speaking school itu ya. Iya, sama. Karena itu berada di bawah perseroan terbatas, kami jalankan usahanya, kami ngajar orang, kami dapat prestasi dari sana. Dari prestasi pun bisa menghidupi manajemen dan sumber daya yang ada di dalamnya. Betul. Tapi gimana cara seseorang, ya mungkin pemilik perusahaan, mungkin orang-orang petinggi-petinggi lah di perusahaan tersebut gitu ya. Ketika melihat bahwa, gara-gara dia benalu misalnya, akhirnya jadi ngerusak semua organisasi, itu kan sering terjadi. Nah, berjalan bisnis, karir, nah ini kita munculin juga ya, Coshi Public Speaking. Ah ini sekolah Public Speaking. Iya kan, ada Coshi, ada Hoshi, nah gitu-gitulah ya. Nah, ini kan berarti kan dibawa sama orang-orang yang tepat dong pengajarannya. Ya kan orang-orang, pasti kan mentor-mentor juga ada dong Mas? Betul, betul. Selain saya, ada dua orang mentor lain. Nah, gimana sih cara ngejalanin organisasi dalam berbisnis? Jangan sampai malah kita kena orang-orang yang taunya udah berjalan sekian tahun, lah korup. Nah, ini kan harus orang-orang yang benar gitu, memilihnya, ya orang yang benar, insya Allah milihnya orang yang benar juga gitu. Nah, itu poinnya gimana ya? Karena ini organisasi bahaya juga nih. Masalahnya adalah, kita gak pernah bisa memprediksi seutuhnya, bahwa ketika kita memulainya dengan benar, kita sudah pasti akan mengakhirinya dengan benar. Kita kan gak punya gambaran utuh, yang kita bisa lakukan hanya berjalan di dalam visi itu. Apa yang kita pandang ke depan. Dan itu komitmen dalam kebersamaan. Jadi misalnya, saya bertiga nih, Chos ini didirikan bertiga saya, sebagai founder dan CEO. Kemudian ada Mas Klin, Tetelepta, Mas Ken, Direktur Riset dan Kurikulum kami. Kemudian ada Ko Febrian Temansyah, beliau Direktur Pengembangan Bisnis. Nah, ini saham tiga orang ini, dengan grupnya masing-masing di bawahnya. Kami memulainya, ini ilmu dari saya ya, yang lain kan pasti punya pemikiran berbeda. Dari kami, kami memulainya dengan pertemanan. Kami memulainya dengan perkawanan, yang satu kolam. Kolamnya kolam public speaking. Mas Ken itu adalah pengajar, dia akademisi. Dan dia punya panggilan yang sama, gairah yang sama pada bidang komunikasi publik. Sebelum mendirikan perusahaan ini, Coki Sitohang Speaking Incorporation, di bawah bendera PT Inspirasi Bicara Indonesia. Kami udah jalan mengiringi berbagai acara, seminar, pelatihan, kampus, tandem. Dengan Ko Febrian juga sama. Bahkan saya dengan Ko Febrian sudah mendirikan Hoshi sebelumnya. Ada Tokoroti. Tokoroti yang sudah kami didirikan 2010. Itu saya sama Ko Febrian. Dan bersama dengan tiga orang rekan yang lain. Nah, ini dia. Nah, ini usaha pertama saya, Mas, setelah showbiz. Oh, di luar showbiz tuh? Di luar showbiz adalah ini. Ini. Makanannya 2010 ya? 2010 kami didirikan perusahaan PT Chahaya Fujiyama Kulinari. Dengan merek dagang Hoshi. Yang artinya bintang dalam bahasa Jepang. Nah, Mas, ini saya ingat izin saya mau menyelipkan kata-kata ini. Boleh. Pada tahun 2009, Kutiko itu saya lagi hits banget dengan acara yang Mas Derry pernah ada di dalamnya. Priya single, tunjukkan pesonamu. Sat. Derry pengen turun lagi. Take me out Indonesia. Eh, di puterin. Eh, di puterin. Bagus, Dimas. Mantap, lanjutkan Mas Dimas. Jangan mundur kalau dari panggilan kau. Nah, Mas, waktu saya lagi hits ya. Hit the top of the mountain from this side of this kind of TV. Iya lah, saya aja percayakan masa depan saya pada Anda untuk bantu saya pada saat itu. Seorang mentor pernah ngomong sama saya gini. Coki, kalau kamu mau berusaha, berwira usaha, sekarang lah saatnya. Jangan menunggu bintangmu redup. Itulah kenapa saya merasa ini urgensi sebuah dorongan untuk saya memiliki sebuah usaha lain. Ketimbang hanya mengurusi dunia pertunjukan. Dunia entertainment. Padahal 2009 itu saya sedang menikmati pak mur yang sedang tinggi-tingginya gitu. Tapi apa yang saya hasilkan dari pekerjaan di dunia hiburan itu, sebagian saya sisihkan untuk mendirikan usaha. Nah, ini menjadi dorongan motivasi. Karena juga ada cerita dari banyak figur-figur publik lain yang di masa emasnya dulu begitu terkenal. Tapi di masa tuanya tidak memiliki tabungan yang cukup untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan mereka udah gak bisa lagi improvisasi untuk, saya mau berusaha dong saya berkontribusi sekian gitu. Secara real money ya, uang yang asli gitu. Udah gak punya, karena udah lewat masa-masa nih. Entah dia menginvestasikan dimana itu uang hasil daripada kerja keras yang dalam dunia hiburan besar. Iya lah mas, saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan memberkati usaha saya, pekerjaan saya. Sehingga saya punya aset kan. Nah, ini mau dikemanain uang ini? Apakah hanya mau ditaruh di bank, tabungan, apakah mau dibelikan aset yang bergerak atau tidak bergerak. Atau dijadikan sebuah usaha bersama dengan rekan-rekan. Nah, saya memilih sebagian yang dijadikan usaha. Makanya roti. Kenapa roti? Nah, padahal ini duluan ketimbang yang public speaking school tadi. Ya kan, harusnya kan yang relate dong. Ya, jadi menariknya adalah sejak saya dibisikin mentor saya mengenai jangan tunggu bintangmu redup baru kau berusaha, berwira usaha. Itu saya ngobrol sama Kovebrian, sahabat saya. Waktu itu sebenarnya pancingan dari dia, dia nanya, Cok, kalau gue pengen jadiin lu beren ambasador, usaha gue, gue mesti bayar berapa? Dan jawaban saya sama diplomatisnya kepada publik yang lain yang bertanya hal sama. Saya bilang, ngobrol aja sama manajer gue. Ya dong, karena itu entitasnya manajemen kan, manajemennya saya, Coki Sitohang. Tapi saya nggak berhenti di situ, saya pancing kok, Kovebrian. Emang lu mau bikin apa sih, Kovebrian? Mau bikin usaha apa? Ini gue mau bikin toko roti, kata dia. Roti apa? Roti sehat. Pertama, roti itu adalah kesukaan saya, Mas Diri. Saya dari kecil tuh suka banget makan roti, karena teringat masa kecil saya, papa saya selalu belikan roti pulang di habis beraktifitas. Dan saya masih ingat merek rotinya di Bandung, saya nggak tau masih ada apa enggak. Apa itu? Roti isinya nanas, roti nanas isi gitu. Oke, oh naras, kalau roti enak banget. Itu roti legendaris di Bandung namanya Sidodadi. Saya nggak tau masih ada apa enggak, kalau Bapak Ibu masih berusaha hari ini, saya berdoa usahamu diberkati Tuhan. Karena roti ini jadi kenangan masa kecil saya sama Bapak saya. Tadi di awal saya ceritakan, bapak saya nggak bekerja 21 tahun. Jadi dia kalau punya uang sedikit, dia beliin saya roti itu pulang, bawakan ke rumah hanya satu. Satu yang dalam bungkus plastik warna putih, dan itu udah bejek rotinya. Karena dia kan naik turun kendaraan umum, beca, jadi ditaruh di sakunya. Itu mengingatkan saya, pada tahun 2010, roti, oh roti, saya suka banget roti. Yang kedua, roti sehat. Karena saya waktu itu lagi menjalankan pola hidup sehat yang konsisten saat itu. Dan roti itu sempat yang sakit, itu nggak sih rame beritanya? Oh, saya sudah sembuh saat itu. Udah sembuh ya? Iya. Gara-gara saya sakit tahun 2005, saya belajar untuk mengatur pola hidup saya. Dari pola makan, pola istirahat, dan latihan. Jadi udah cocok kan, roti, gaya hidup sehat. Yang saya bilang, Kovep, saya bilang, daripada lu jadikan gue brand ambasador, kalau mau bangun usaha nih, mesti chip in berapa. Wah, gaya bersambut tuh. Cocok kan hitungan-hitungannya kan? Business plan-nya, COGS-nya sudah diprediksi. Dari situ, saya mulai cemplungin usaha, uang saya ke dalam usaha tersebut. Pertama lagi tuh? Pertama. Lagi dasyat-dasyatnya tuh? Berapa digit miliar tuh? Harta yang dimiliki saat itu? Dengan intangible aset saya, itu menembus batas M. Kalau dihitung dengan intangible ya, miliar masuknya. Intangible yang dimaksud adalah, audiens penonton gitu ya? Iya, karena kan kita memiliki nilai tambah, ketimbang shareholder lain yang hanya memberikan uang ibaratnya. Karena saya juga yang mempromosikan. Saya juga yang masuk dalam pemasaran. Muka saya yang dipakai di situ, itu semua kan harus ada perhitungannya secara real. Fair dalam bisnis. Kalau ada apa-apa, pasti mukanya duluan yang diincir. Pasti. Wah, ini rotinya kayak gini nih. Ah, rotinya coki nih. Roti coki nih. Itu mesti ada perhitungan. Tapi saya katakan waktu itu ratusan juta masuk ke dalam kas perusahaan untuk membangun. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Bisnisnya rugi. Hah? Roti ini rugi. Sebentar. Narasi marketingnya apa tuh, Mas? Maksudnya kan? Ah, bukan salah narasi marketing. Hah? Karena, sebentar. Ini 2020 apa? 2010. 2010. Di mall Central Park. Saya ingat sekali. Rasanya juga gak ada di saat itu. Waktu itu kami menyewa area kira-kira 130 meter persegi. Dalam bentuk ruko? Bukan. Dalam bentuk tenan. Kami kan tenan di mall besar itu kan. Oke. Seperti teman-teman tahu, biaya sewa di mall itu mahalnya. Wow gitu ya. Dari awal kami salah perhitungan. Pengen bikin cafe gitu ya. Bukan hanya roti tapi ada tempat nongkrong, tempat minumnya juga lain sebagainya. Nyewa. Ternyata kegedehan. Pemasukan sama pengeluarannya gak seimbang. Bahasa gampangnya gitu deh. Belum sewa listriknya, sewa A, B, C, D, A, B, C, D. Bertahun-tahun Mas Diri, perusahaan kami bleeding. Ya Allah. Pendarahan di dalam. Ya inilah tantangannya. Lah ingat gak kembali kepada obrolan kita dari awal tadi? Kalau sudah membawa figur publik, auto berhasil. Enggak. Ternyata itu. Menjalankan bisnis itu bukan bicara tentang, eh populer dia ya. Pasti berhasil lah dia. Pasti. Dia gak tahu kompleksitasnya di dalam manajemen itu. Bisnis adalah bisnis yang ada hitungannya. Soalnya dia bertahun-tahun gak di dunia itu tuh. Public figure ya kan. Mungkin itu salah satunya. Saya juga minim pengalaman dalam berbisnis kan. Rekan saya juga punya bisnis lain ibaratnya. Dia juga butuh masukan. Dia juga butuh waktu. Dia juga butuh didorong. Dia juga butuh didukung. Bisnis itu gak segampang itu. Paling parahnya adalah besar-pasok daripada tiang itu ya. Bertahun-tahun. Bahkan saya bisa katakan ini. Pertama kalinya karena mas nanya ini. Saya rasanya belum pernah ngomong deh. Dalam wawancara apapun. Apa itu? Kami baru balik modal. Itu memasuki tahun ke-6. Wah lama juga ya. Atau tahun ke-7. Dan gimana tahu bahwa ini ada masa depan ya. Kan gak gampang. Tahu gitu kan semudah kayak. Ah udah lah bubara udah capek-capek-capek gitu. Ketika kami memulai bisnis ini. Tahu rugi. Ada konflik. Ada gesekan di dalam lah. Friksi diantara para pemegang saham. Yang akhirnya membuat merek ini bertahan sampai sekarang. Hoshi kembali bangkit. Hoshi punya cabang di Jayapura. Di Makassar. Sejak tahun 2012. Sampai hari ini. Hoshi bisa kembali bangkit setelah pandemi. Adalah komitmen kebersamaan. Oh tadi benar. Pasal satu tuh. Dimulai dari perkawanan. Komitmen kebersamaan. Dan toleransi. Karena ada orang yang juga gak mau bareng sama kita dalam bisnis. Tapi tetap mau jadi kawan. Boleh kan? Boleh dong. Selamatkan silaturahminya. Bubarkan bisnisnya. Yang punya nilai kekekalan itu pertepanan. Bukan usaha. Yang di atas materai atau materi. Jadi saya masih berkawan dengan teman-teman. Yang sudah tidak lagi menjadi pemegang saham di Hoshi saat itu. Bahkan. Masuk orang-orang baru. Untuk menjalankan Hoshi. Per hari ini bersama saya ke depan. Oh. Gitu. Yang masih sisas ya Pak? Saya Kovebrian. Peter Tan. Dan ada kawan lagi. Dua lagi. Sahabat kami. Senior kami. Belum lagi pandemi ya. Pandemi. Mulai-mulai naik. Dari 2012 kan. Tiba-tiba pandemi. Mas. Ada strategi kan. Artinya kami kan melakukan monitoring evaluation kan. Monef. Kami lakukan anef. Analisa evaluasi. Dari 130 meter persegi tadi kami kurangin. Akhirnya kami dapat tempat baru. Sekitar 55 meter. Bayangin dong. Memotong biayanya banyak sekali kan. Baru tuh bisa untung. Baru merek Hoshi juga makin dikenal. Bersamaan dengan hal tersebut. Matrixnya kan jalan. Untuk mendukung sebuah usaha. Itu kan dari banyak sisi. Lagi menikmati bisnis naik. Tiga tahun. Dua tahun. Lagi mulai punya tabungan bagus di perusahaan. Eh kena pandemi. Alah hasil kami berhenti keluar dari mall itu. Dan Hoshi pusat. Saya bilang Hoshi pusat. Harus berhenti berdagang selama dua tahun. Wah operasional? Berhenti. Berhenti semua? Total. Kami rumah kan karyawan. Tapi kami tetap gaji mereka. Dari mana bisa menggaji ya? Dari keuntungan yang kami dapat tiga tahun itu. Itulah komitmen kami kepada karyawan kami. Supaya mereka bisa tetap hidup. Gile. Karyawan dalam sebuah perusahaan aja di komit. Kan? Apalagi rakyat. Amin. Amin. Itu doa yang baik. Itu doa yang sangat baik Mas Diri. Lah iya kan maksudnya kita gak tau kan. Ya kan saya juga rakyatnya Hoshi. Kalau gue mau beli disitu kan saya rakyat Indonesia. Masa gak boleh? Saya bersyukur sama Tuhan. Lah iya kan maksudnya kan. Tiga tahun keuntungan gak diapapain. Berarti siap gak digaji Anda Mas. Memang saya gak digaji. Dan saya gak menerima keuntungan secara finansial dari situ. Hah? Padahal kan bebas. Swasta. Istilahnya kan bukan negeri. Bukan negara. Kalau negara kan lebih hati-hati wajar. Iya. Eh boleh aja dong kan. Boleh. Ada ruangnya disitu kan. Tapi kan kita harus berbagi perasaan dengan para pemegang saham yang lain. Jangan kita doangin dapat untung orang lain. Enggak padahal sama-sama berdarah, sama-sama berjuang. Kemudian kita lihat skala prioritas. Mana manusia yang paling membutuhkan saat itu. Apakah saya tidak membutuhkan di masa pandemi? Mas Dery. Setiap telepon masuk, WA masuk. Saya perhatikan. Saya koordinasi dengan manajemen saya. Tolong terima dong pekerjaan itu. Tolong terima dong. Saya juga butuh pekerjaan Mas. Ya kan artis juga butuh uang juga. Untuk hidup iya. Iya lah. Jadi jangan hanya memandang semua. Ah dia sih udah aman ya. Kayaknya udah kaya dia. Itulah namanya. Jangan mudah menghakimi orang. Kalau cuma mau baca surat hanya dari sambulnya mah. Itu namanya cuma belanja mata doang. Iya, iya, iya. Oh berat juga ya. Berat. Keuntungan tiga tahun yang harusnya bagi dividen. Tapi nyatanya lebih memilih untuk menyelamatkan karyawan. Tapi malah habis ke situ yang tadinya udah kaya. Wah tiga tahun kita gajian gitu ya. Betul. Iya kan. Tiga tahun liburan nih. Iya, liburan nih. Atau minimal bertahan hidup dari Hoshi gitu kan. Iya kan. Itu gak terjadi. Tiba-tiba pam. Itu gak terjadi. Tapi itu sebenarnya malah hikmah. Kayak gitu. Hikmah. Hikmah pembelajaran pendidikan buat kami. Menguji perkawanan juga. Soalnya ada juga yang gak sanggup tuh mas. Saya bilang oknum lah. Begitu ada hujian datang. Yang awalnya kan. Wah. Iya, iya maha baik ya. Kalau saya dimusulim Allah maha baik. Kalau mungkin Mas Yuki kan Tuhan maha baik gitu ya. Amin. Artinya. Awalnya begitu gampang dimudahkan. Itu dipuji-puji. Tapi begitu ceglek. Sedikit aja. Dia merasa sengsara. Ah Tuhan ini gak adil. Nah itu menyikapnya kayak gitu-gitu. Harusnya gak begitu. Gimana mas? Harusnya gak begitu. Saya pun belajar kok dari Alkitab yang saya baca. Ada kisah Nabi. Saya gak tau ya kalau di Islam ditulis apa enggak. Tapi saya rasa mas familiar dengan nama tokoh ini. Ayub namanya. Ah Nabi Ayub. Nabi Ayub. Iya kan? Karena kita memiliki kesamaan dalam hal ini. Iya, iya. Nabi Ayub itu atau Ayub. Diberkati luar biasa. Hartanya tak ternilai zaman itu. Tapi kemudian kesehatannya diizinkan Tuhan diambil. Diizinkan ya bukan Tuhan mengambil. Saya sih sekali lagi Mas Diri. Saya percaya Tuhan maha baik. Jadi kalau saya mengalami suatu keburukan atau musibah. Saya harus tetap mengucap syukur Tuhan maha baik. Jangan kita jadi gak konsisten. Kenapa Tuhan? Oke nanya. Tapi lu jangan ngeluh terus tiba-tiba kayak ngomong balik. Kok Tuhan begini? Katanya Tuhan baik. Loh kamu yang keliru memahami dia gitu loh. Kembali kepada Ayub. Dia kan gak punya salah apa-apa. Dia baik. Dia taat. Dia setia sama Tuhan. Tapi kesehatannya diambil. Hartanya ludes. Tetap dia mengucap syukur. Berarti kan pilihan manusia untuk tetap menyatakan bahwa dalam kepercayaan Mas Allah maha baik. Saya pun meyakini hal yang sama kok Mas. Berarti subjektif ya. Kalau memang ternyata tidak ada konsisten itu. Bilangnya awalnya baik. Taunya gara-gara mungkin kesandung dikit. Terus gak baik. Berarti baiknya dari sisi yang mana nih. Atau buruknya dari sisi yang mana ya. Manusia kan hidup dari dua. Satu. Ada roh di dalam daging. Kalau cuma daging doang gak ada rohnya disebut jasad. Jenazah. Ada roh tapi gak ada dagingnya. Ya penampakan itu. Ya kan dia hilir mudi kemana-mana. Ngambang dan ngawang-ngawang. Kita ini kan darah dan daging. Ada roh di dalamnya. Jadi ketika kita tidak mampu bersyukur. Atau kita melihat musibah itu lebih besar daripada berkat Tuhan. Menurut saya saat itu daging lagi bicara. Bukan spiritual kita. Spiritual kita kita selalu ingin mengakui. Kedik dayaan Tuhan dan kedaulatannya. Tapi daging ini terlalu lemah. Sehingga kita mengatakan sakit Tuhan. Sakit kali penderitaan ini. Kenapalah aku nih dikasih pandemi. Gak ada job aku Tuhan. Aku masih punya utang nih Tuhan sampai hari ini gitu. Seolah-olah Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak bisa mengubah keadaan kita. Padahal sebelum itu terjadi. Saya percaya Tuhan pasti berharap juga. Kita mengubah cara pandang kita akan dia kepada dia. Bagaimana hati kita tetap lurus sama dia. Ya benar-benar. Kalau di saya itu Allah sebagaimana perasaan kehambannya. Dan kita istilahnya tahu sama-sama ya bahwa Allah tidak akan merubah suatu kalm kalau kita tidak mengubahnya duluan. Kita diberi kemampuan itu. Makanya ada akal, ada hikmat. Makanya waktu pandemi ini kami berusaha mengubah cara pandang kita terhadap sebuah bisnis. Oke kita pause, kita berhenti sejenak. Oke kita dua tahun nih. Bahkan waktu itu kami gak bisa prediksi sampai kapan nih. Kita berhenti. Gak ada yang tahu. Maka kami memprioritaskan apa yang tetap ada di tangan. Contoh, kan kami punya cabang. Di Jayapura ada di Makassar. Itu harus tetap kami dukung dari pusat. Kenapa itu? Yang lainnya emang gak bisa didukung. Karena yang di pusat itu kan harus shut down saat itu. Iya. Oke. Nah sementara kalau kita lepas tangan, kita terus mengeluh akan pandemi yang belum bisa diprediksi sampai kapan saat itu ya. Bagaimana mitra kita yang ada di Jayapura? Gimana mitra kita yang di Makassar? Bagaimana mereka bisa menjalankan bisnisnya? Usahanya melanjutkan. Hoshi yang di cabang sana. Itu kan juga menghidupi banyak orang. Dan mereka masih ada loh di sana. Mereka gak perlu shut down karena rukonya punya sendiri misalnya. Propertinya punya sendiri di cabang. Kami kan nyewa kepada mal sebelumnya. Dan pasca pandemi belum tahu nih kita mau berusaha di mana. Mau balik ke mal lagi, katakanlah modalnya gak pas, gak sepadan. Kan gitu mas. Jadi lakukan apa yang ada di tanganmu saat ini secara konsisten. Apa yang ada padamu, jangan apa yang gak ada. Kalau nyari yang gak ada mah sampai kapan yung gak akan nemu. Kadang-kadang kan ilmu daya juangnya manusia ada di situ. Apa yang kamu masih punya di tanganmu. Ada orang yang kena stroke. Dia separuh lubuh. Tapi dia masih bisa mikir. Dia masih bicara-bicara. Lalu dia mulai berbicara di depan banyak orang. Dia menyatakan rasa syukurnya yang besar sekalipun dia kena stroke. Dari kesaksian itu, dia menguatkan jiwa-jiwa. Orang jadi punya pengharapan lagi dalam Tuhan. Ya udah lanjutin aja hidupmu gitu loh. Iya gak sih? Iya, 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 iya. Terus mau ngapain mas? Akhirnya, iyalah. Apalagi tinggal aset yang ada di sana kan. Terus maksudnya yaudah ada shutdown juga ya. Masa gak ada ikhtiar sama sekali. Nah, saya suka kata ikhtiar. Itu yang saya lakukan juga dalam perjuangan saya hari-hari ini. Dalam melayani masyarakat. Kata orang, gak mungkin loh. Mustahillah. Hah, mau apa loh? Cita-cita. Kesana, ke politik. Katakanlah demikian. Saya bilang loh, ikhtiar itu urusan kita. Lalu dia bilang, kok bisa kamu tau kata ikhtiar? Loh, itu kan serapan bahasa Indonesia. Saya bilang. Ihtiar itu artinya daya juang, perjuangan, niat baik kamu. Dan niat baik itu gak bisa dipendam di hati. Oh, saya punya ikhtiar. Apa ikhtiarmu? Ini ada cita-cita di hati. Gak bisa, itu bukan ikhtiar. Itu niatan. Ihtiar itu kamu mau melangkah. Kau lakukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Selebihnya kan milik Tuhan. Kau berhasil atau tidak di senior ini juga. Emang mas Diyah tahu dari awal bahwa kasih solusi akan punya 900 ribu subscriber misalnya. Gak, gak, gak. Ya kan dimulai dulu. Iya, betul. Ihtiar itu. Bagaimana kamu tau? Bagaimana kamu tau? Saya suka ada kata-kata tadi di hati itu. Bener juga ya, baru niat doang ya. Kita mau kaya sih. Iya bener ya, pokoknya gue kalau udah punya banyak duit mah. Tenang, gue bakal bagi-bagiin ke orang-orang. Gue mah orangnya gak pelit gitu ya. Tapi di kamar doang ya, sambil nonton TV. Gimana sih? Dalam prinsip saya, Mas Diri. Saya yakin ini loh. Tuhan tidak pernah memberkati orang malas. Tuhan hanya memberkati orang yang tangannya rajin. Dia yang mau berusaha dan mau berupaya. Itu yang diberkatinya. Jadi jangan harap kamu akan berhasil dalam setiap langkahmu. Kalau engkau tidak melakukan bagianmu dengan benar. Tolong potong TikToknya bagus nih. Ini motivasi banget. Jadi itu barang. Karena saya mengalaminya. Bukan saya menggurui, bukan saya menceramai. Bukan saya bermaksud mendahului setiap orang dengan tingkatan kesulitan berbeda. Saya berempati pada hamba-hambanya yang saat ini lagi bergumul banget dalam hidup. Tapi pengalaman saya seperti itu. Ketika saya pulih dari sakit liver, hebatitis, saya sembuh. Saya bisa diet, latihan, keras. Bekerja. Bukan saya yang membuat ini berhasil. Tapi saya yang mau mengambil langkah dan Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Itulah hoshi itu ya? Itulah hoshi, itulah cosi, itulah eksistensi saya sampai hari ini di dunia public speaking dan di dunia showbiz. Yang kata orang, mas banyak ya pembawa acara baru ya datang. Gimana nih pesaing-pesaing? Saya selalu memulainya dengan kalimat yang positif. Itu bagus, kompetisi itu kan sehat saya bilang. Malah saya senang ketemu banyak YouTuber. Saya aja bikin YouTube gagal. Saya punya YouTube loh gini-gini. Mau dipromosikan dulu, tolong dilihat dulu itu. Subscribernya tambah lah. Coba, coba, coba. Namanya Choky-Tolky. Lagi mau saya bangkitkan. Kenapa saya bilang gagal? Karena harapan saya dengan modal popularitas saya, begitu punya kanal YouTube langsung berhasil. Enggak, enggak. Ayo bantu saya. Ayo, ayo dong. Ayo subscribe yuk, ayo, ayo. Ini enggak mungkin... Choky-Tolky, C-H-O-K-Y. Kaye kan biasa spellingnya mas Choky. Choky-Tolky. Asik banget. Ramingnya. There we go, there we go. Banyak kok 21 ribu. Mas, tapi kan saya bikinnya udah 2 tahun. Terus kontennya gitu-gitu aja. Kagak ada lagi yang lain. Terakhir sama Patricia Gau. Iya bener. 2 tahun lalu. Sia nipo ya. 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 Udah. Oke. Ini membuktikan bahwa tidak selamanya yang menyeret-nyeret nama terkenal itu pasti berhasil. Ada kompleksitas dalam detil atau dalam ungkapan yang pernah muncul. Jadi kompleks banget detil itu. Ya lu kerjain sampe detilnya lah. Jangan hanya mengandalkan nama besar. Berarti fundamental. Percaya ya bahwa bisnis itu ada fundamentalnya ya? Iya. Itu kenapa orang sekolah. Kenapa orang praktek. Kenapa orang setelah sekolah tetap dia akan mengalami tantangan baru dalam dunia kerja. Tapi kalau ada yang ngomong gini gimana? Ngapain gue sekolah public speaking? Orang timbang ngomong doang. Gue bisa-bisa aja tinggal live. Gue jualan gue. Wajar. Wajar. Karena pertama kali saya mendirikan sekolah public speaking, COSI 2012. Dia bawa perseruan terbatas. Dan ketika kami datang kepada orang-orang. Pak, ayo belajar public speaking. Bu, public speaking itu penting. Bu, saya punya sekolah public speaking. Tahu gak tanggapan mereka apa? Apa? Mereka bilang gini. Hah, kamu bikin sekolah public speaking? Iya, Pak. Ngapain lu bikin bisnis? Ngajarin ikan berenang. Wah. Ini menarik nih. Ini udah di ujung-ujung obrolan menarik nih kita tajemin deh. Iya gak sih, Mas? Ngajarin ikan berenang. Oke, stigma tentang public speaking apa sih? Ya kan, pastikan mas Yoke sama tim kan juga pasti punya tim R&D lah ya. Reset lah ya. Dan why? Ya pasti berangkat dari situ lah kalau bisnis. Why dia mau belajar? Kenapa sih gue harus belajar gitu ya? Tata-tata datanya apa sih? Ini justru saya mau belajar juga nih tentang bisnis ini. Artinya, yang dimaksud dengan mengajarin ikan berenang, ngegaramin lautan, itu kan sama dengan hal-hal yang percuma nih katanya nih. Ya maaf, nyatanya juga kan sebenarnya juga Anda gelagapan juga mau nyampein sesuatu gitu ya di bisnisnya. Ya, saya gak bilang semuanya. Tapi ya itulah pentingnya public speaking menurut saya. Tapi terlalu subjektif nih kalau saya ngomong, karena memang saya pelaku juga kan. Gimana tuh, Mas? Kan paling sedikit ada tiga syarat. Supaya kita bisa menjadi seorang pembicara yang menginspirasi orang lain. Oke. Karena kalau sekedar ngomong, putar saja, jalan gitu. Iya, iya. Tekan tombol play, kita ngomong. Kan gitu ya. Tapi realitanya kan gak semudah itu. Realitanya kita punya konsep berpikir. Dari konsep berpikir, kita selaraskan dengan hati kita. Iya. Baru berusaha dikendalikan otak untuk bagaimana menata kataan gitu ya. Kita punya kemampuan berpikir, moodnya gak jalan, tiba-tiba ngeliat satu faktor di depan. Eh, ada mantan gue berdiri di situ. Hilang kata-kata kita. Konsepnya ada, masih ada. Itu kok kayak 10 tahun lalu orang itu ya? Iya, siapa gitu. Saya. Di depan podium itu, hilang kata-kata. Makanya ada orang-orang tertentu kan yang gak mampu menangani demam panggung. Padahal dia punya konsep berpikir. Jadi dalam inspirasi bicara itu ada tiga syarat. Apa itu? Satu, informatif. Dua, persuasif. Tiga, entertaining. Ini riset. Ini riset yang dilakukan oleh Chosie. Oke, coba. Di bawahnya Mas Ken tadi, Clintetelepta, direktur riset dan kurikulum. Yang pertama, informatif. Kalau Mas Diri dan Coki dalam program ini memberikan hal-hal yang sifatnya informatif plus tambahan. Menjadikan para penontonnya satu langkah di depan. Kalau sampai gak nonton kasih solusi itu kayak ada yang ketinggalan. Itu berarti kamu udah memenuhi satu syarat inspiratif. Berarti program ini inspiratif nih. Kenapa? Karena dia informatif. Kalau hanya ngebahas hal-hal yang sama, monoton, itu gak informatif. Itu mengisi durasi. Mengisi durasi. Mau izin. Bagus deh kali mana. Nembak banget ya, nonjok banget ya. Mengisi durasi. Mengisi durasi. Kayaknya ibaratnya tidak ada kehadiran Anda juga gak apa-apa. Yang penting kan jalan bisnisnya katanya. Yang kedua, persuasif. Persuasif itu pendekatan. Kita bisa melakukan persuasi kepada orang yang paling efektif dari semua cara adalah secara visual. Bahasa tubuh. Ketika kita bicara di podcast. Ini kan idenya podcast atau senior ini kan sebenarnya suara kan. Kemudian berkembang menjadi sebuah media digital visual. Bayangkan kalau Mas Diri gak memainkan lirik ulangi. Muka, kemudian raut wajah. Kalau sedih kita secara natural kita merasakan kesedihan. Kalau marah kita kemudian melotot. Bayangkan kalau gak ada cara persuasif lewat visual begini. Kan gak menarik ditonton orang. Gak kena emosionalnya. Ya ada di kasih solusi. Terima kasih sudah menyaksikan kasih solusi. Mari kita bicara mengenai UMKM. Terima kasih sudah nonton. Itu nyampe menit ke atau detik kelima tuh syukur tuh. Iya. Kalau gak di skip. Ah kan itu. Jadi persuasif itu lewat body language. Eye contact. Oke. Facial expression. Itu persuasif. Baru ada verbal. Baru ada vokal. Oke. Kami ikut berduka Bu. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Rendah. Agak berbisik. Masuk kepada hati orang yang berduka. Bukan teriak-teriak. Meskipun saya entertainer kan. Kata orang. Wah kalau ada coki. Celebrity. To celebrate. Kita rayakan. Tapi kalau ada kedukaan kan saya gak mungkin. Bu. Semangat loh Bu. Bapak udah di tempat terbaik. Nanti kita akan ketemu lagi sama beliau ya Bu. Apa gak jenazah itu bangkit lagi. Sebelum waktunya. Iya kan. Jadi persuasif kan pendekatan. Nah yang keterakhir itu entertaining. Menghibur. Makanya yang dicari itu ya platform-platform hiburan kan. TikTok, Instagram, Youtube. Yang selalu diangkat. Naik, turun, scroll down, scroll up. Mana yang menghibur duluan gitu. Jadi kalau tiga hal yang dikombinasikan. Maka kamu menjadi pembicara yang menginspirasi orang. Dan itu baru satu hal. Karena kamu harus belajar bagaimana berbicara efektif dan efisien. Oh dalam waktu singkat misalnya. Iya. Kan katanya ada yang bilang kalau kita gemuk. Banyak, padat. Sehingga orang tuh ada upaya untuk ngerti. Makanya harus detail mas. Sampainya mas. Harus padat mas. Nah itu gimana tuh ya? Situasinya apa. Kan kita harus lihat dulu. Oke. Apakah sedang dalam menyiapkan laporan untuk pimpinan. Eksekutif, tertinggi. Karena pimpinan di Pujuk itu gak suka. Terlalu ribet. Maka harus dikompilasikan. Harus dikompres. Masukkan data detail seperlunya. Jangan bicara ngalir ngidul. Kan gitu. Tapi kalau kita bicara seminar. Durasinya cukup. Siniar seperti ini. Boleh lebih dalam. Gak ada masalah. Jadi gak selalu harus singkat. Jadi harus tahu ya. Gemuk juga tahu. Ada beberapa pembicaraan yang sifatnya gemuk. Tapi isunya memang lagi hangat. Dia tahu ini lagi benar-benar di puncak pembicaraan trending topics gitu. Ketika memulainya tepat. Ketika hooknya benar. Kita kan di dunia radio dulu nih. Kita tahu punchline. Punchline kan kalau dulu dalam dunia radio. Era 90-an, 2000-an awal. Selalu di ujung. Kalimat sebelum masuk lagu. Punchline-nya apa. Tapi kan punchline bisa ditarik ke depan. Kita buat punchline di depan dulu kan. Iya hook itu. Iya hook itu. Isu apa nih yang pertama. Sehingga orang pengen bertahan. Ya itu teknik public speaking. Nah sekarang kita udah ngomongin public speaking. Ini 10 menit nih mas. Sejak pertanyaanmu tadi. Kenapa ikan itu mesti belajar berenang. Bayangin kompleksnya kayak apa. Saya aja masih belajar. Kenapa anda gak mau belajar public speaking. Iya 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 iya. Wow keren. Ini udah berapa total membernya mas. Di Cosi. Di Cosi. Ini pada mau kepoin di deskripsi di bawah nih. Mungkin nanti kita bantu cara daftarnya kita taruh di kolom deskripsi ya. Iya dong. Saya juga pengen maksudnya kan visi-misinya dikasih solusi kan juga clear ya. Untuk bantu memang spesifikasinya ke UMKM. Betul. Nah cuma begitu saya cek UMKM gak cuma sekedar marketing ternyata. UMKM gak cuma sekedar branding ternyata. Sales dan seterusnya. Tapi cara menyampaikan produk. Baik itu kata-kata yang dituang dalam tulisan. Atau apapun bentuknya ternyata mereka juga masih bingung gitu. Nah itu jadi persoalan. Kadang mohon maaf ya. Saya nonton juga penawaran-penawaran anda juga gak kena di saya. Baru-baru masuk FVP. Anda live aja saya tonton. Ya kan kita juga banyak binda UMKM juga gitu ya. Iya. Baru masuk aja. Mohon maaf banget. Gak ada sama sekali bikin tertarik. Nah itulah pentingnya public speaking. Bukan masalah ikan berenang gitu. Ikan mah berenang gitu. Betul. Itu aja. Cuma terus maksudnya yang berenangnya ke arah mananya dulu itu. Ikan juga butuh ilmu gitu. Gak cuma. Terus lu mau kemana gitu. Apalagi manusia kan yang diberi akal hikmat. Akal budi kan oleh Tuhan. Iya. Oleh sebab itu kita harus selalu berpikir bagaimana caranya bertumbuh. Kalau kita berhenti bertumbuh kita sebenarnya lagi mati. Oh iya? Iya. Tanaman berhenti bertumbuh bentar lagi mati. Gak harus yang signifikan ya. Tapi dengan ditumbuh pelan juga hitungannya juga. Make progress everyday. Dalam hal apa aja kok konteksnya luas kok. Yang lagi studi sekarang. Sedang berusaha menghafal pasal. Sebelum hafal satu bab ya hafal satu pasal. Sebelum nyampe ke pasal hafalin ayatnya dulu kan gitu kan. Itu kan progresif. Nah kalau kita gak pake otak kita untuk menumbuhkan hal-hal baru. Kreatif. Mau belajar. Nyerap. Ya siap-siap mati. Dalam tanda petik. Bukan mati jasmani ya. Ya kadang mati spiritual juga kan. Mati akal juga. Mentok gitu loh. Udah gak kreatif. Belum lagi ego kesombongan. Gue udah paling jago disini bos. Pak masukannya begini. Oh itu kan kamu. Tau apa kamu. Nah orang begini kan berhenti bertumbuh. Kita gak boleh berhenti bertumbuh. Sama seperti manusia di desain Tuhan tuh bergerak. Lalu kita gak gerak. Kita gak olahraga. Terus kolesterol sama gula darah yang bakar apa. Jadi kita harus bergerak. Jadi kita harus berkembang. Oke. Setiap hari kita harus berkembang. Berkembang dalam mindset. Berkembang dalam badan. Dalam musuh. Apa-apa. Oke. Ini ngomongin the move. Berarti artinya. Apa nih. Movementnya. Mas Coki. Ketika pengen bantu. Apakah ada hubungannya dengan ilmu-ilmu. Atau mungkin rekan-rekan yang ada di Cowsi. Public speaking itu. Bahasa bantu. Kawan-kawan kita di daerah Bandung. Atau dari mana sih. Bekasi dan Depok terutama. Bekasi ya. Tinggalnya di Bekasi ya. Tinggalnya saya di Jakarta Selatan. Berbatasan dengan Depok. Oh jadi bantu warga Bekasi. Gimana caranya tuh. Tapi lahan pengabdian saya. Tidak jauh-jauh dari kota Bekasi. Misalnya bantu UMKM di sana. Dengan pelatihannya. Atau mungkin dengan pelatihan para pengusaha di sana. Kan bisa jadi kan. Dari Cowsi juga kasih program ke sana kan. Tadi saya baru mau menanggapin. Ketika Mas Diri ngomong. Sama teman-teman. Mohon maaf nih. Kan tadi Mas bilang begitu kan. Apa yang Anda tampilkan ke kami. Tawarkan aja. Sama sekali tidak ada. Hal yang menariknya gitu ya. Itu juga kan kesulitan. Bagi penyedia jasa yang mau membantu kan. Tapi saya mau menanggapin. Contoh. Itu baru satu hal masalah-masalah tadi. Branding. Public speaking. Belum lagi UMKM kita. Punya masalah di sertifikasi. Administrasi negara nih. Nah kami kemarin bantu masyarakat. Untuk mensertifikasi halal. Kami bekerja sama dengan. Rekan-rekan yang ada di kementerian. Membawa. Data-data dari masyarakat kota Bekasi. Kota Depok. Kepada mereka. Untuk diurusin oleh negara. Karena sebenarnya ini hak mereka kok. Supaya jangan sampai mereka terjegal oleh aturan. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Sampai segitunya pengen bantu mereka. Harus mas. Harus. Karena anggap ini sebagai menjemput aspirasi. Oh iya. Tapi kan sesulit itu mereka ngurus masalah sertifikat. Ada masyarakat. Belum tentu. Mindset. Kan ada aja masyarakat kita di bawah itu yang ngerasa kayak. Ah perlu gak perlu ya. Apa celakanya nantinya? Kenapa? Terjegal ketika ada pengawasan. Ketika aturan itu diketatkan. Ketika hanya ada UMKM tertentu yang boleh masuk di area bisnis ini. Lalu ditanya mana persyaratannya. Dia gak punya. Padahal dia udah punya produknya. Dia udah jalankan bisnisnya. Skemanya udah ada. Marginnya udah ada. Tapi gak ada administrasinya. Gimana sih? Nunggu lagi ya. Iya kan? Ngurus lagi sertifikasi halal. Dan orang masih berpikir. Eh halal kayaknya ribet ya. Nanti akan berhubungan dengan kesulitan-kesulitan finansial. Kadang-kadang orang belum dapat informasi yang cukup. Udah antipati. Sama kayak orang naik motor. Yang penting dia udah bisa berkendara motor. Oh gak usah lah. Pake helm. Orang ke warung depan doang. Mending kayak gitu berpikirnya. Ah. Gak apa-apalah mobil-mobil itu lawan saya. Saya lawan mereka. Ya. Lawan arus. Mas Diri. Bagaimana kita kesal di jalan melihat orang. Apa gak sayang sama hidupmu. Ya padahal salah satu syarat kelulusan orang bisa mengendari motor. Dapat SIM C. Adalah dia mengenal rambu-rambu dengan benar. Sekarang UMKM perlu sertifikasi gak? Perlu. Apakah itu rambu-rambu? Itu rambu-rambu negara. Iya. Yang akan menolong kamu mengembangkan usaha kamu. Jadi kami bantu. Salah satu programnya adalah. Menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Wah ini sulit tuh mereka tuh. Berat tuh. Public speaking tadi Mas Singgung. Ya saya memberikan pelatihan-pelatihan public speaking yang dasar kepada mereka. Yang membutuhkan. Gak juga saya jadi mengobrol. Oh ini public speakingnya. Pelatihannya gratis. Gak. Gak. Ilmu saya itu ada takarannya. Ilmu memang tidak dibawa mati. Tapi saya sebagai founder dan CEO. Coki Sitong Speaking Corporation. Saya juga bertanggung jawab pada perusahaan saya. Saya gak bisa melabrak aturan. Gampangan hanya gara-gara saya punya kepentingan. Di Bekasi dan Depok. Saya mengubah skemanya. Bahasanya kita narasikan ulang. Kreativitas mas. Investasi 0 rupiah. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Coki Sitong. Peduli kok. Pada masyarakat yang mau belajar. Pada saat itu kan saya bisa keluar dari entitas bisnis. Sebentar. Lalu kembali lagi ke usaha untuk menjalankan bisnis. Bisa. Oke. Dan gak semua ilmu juga bukan berarti harus dibagikan secara gratis. Ibaratnya gitu ya. Kalau tadi saya menyambut atau apa ya. Ini kita bahas lah. Tadi yang Mas Yuki bilang. Artinya kan kalau gitu kuliah yaudah gak usah bayar gitu. Duduk aja langsung di bangku di dalam gitu. Nah pikiran kita gak boleh sependek itu. Sesempit itu. Lalu kemudian kita mulai mengatang-atai pemerintah. Kita mulai mengatang-atai orang yang sedang berkuasa atas hidup kita. Lalu kita bilang. Kau gak beres kau kerjain. Harusnya masyarakat ini diberikan edukasi semua. Oh gratis. Lah dia gak tau hitungannya. Bedakan gratis dengan transaksi. Bedakan edukasi dengan syarat. Kalau syarat itu ya lu mau belajar dari gue nih. Gue mau kasih public speaking. Bayar dulu dong. Tapi kalau mengedukasi. Kamu mau belajar public speaking. Yuk kita ngopi. Duduk bareng. Saya kasih tau ya. Ini ilmu dasarnya. Tapi kalau kamu pengen lebih tajam. Datanglah ke sekolah saya. Saya juga punya usaha yang pajaknya dibayarkan kepada negara. Itu juga menghidupi loh. Oh ya. Jadi dia pun perlu di edukasi. Teman-teman kita UMKM ini gak boleh cuma punya mentalitas maunya gratisan. Dia gak bertumbuh. Dan kita mengajarkan dia yang tidak benar. Iya benar. Dengan kita ikutan berbayar juga artinya kan ada bentuk keniatan kita juga untuk sebuah ilmu ya. Orang lebih berkomitmen ketika dia berani berkorban secara materi. Ya nice. Ya ini kita langsung oprek-oprek aja ya. Saya mau manggil Anda untuk melakukan aksi nih. Mau nge-follow dulu boleh silahkan. Iya kan. Tuh ada kontak persennya juga. Ya kalau beliau mah udah gak diragukan lah kayaknya nih. Kami berkontribusi Mas Der. Oh Masya Allah. Ayo mau belajar ayo. Terima kasih Mas Yoki sudah bener-bener komitnya sampai sekarang dari tahun 2012 ya. Sampai sekarang udah 10 tahun lebih Masya Allah. Makasih Mas. Cosi underscore public speaking ada. Saya cobain Hoshi dong nanti dong kita ke BSD ya. BSD sudah ada. Iya. Di Ruko Golden Vienna kami buka. Ada restorannya ada makanan yang lebih lengkap. Roti sehat saya mau. Dan Mas jadi kan penggemar kopi. Ah iya. Saya kan baru tau nih. Tapi nanti saya akan balik lagi. Apa tuh? Kita janjian ketemu. Saya mau kasih kopi khusus. Mau dong. Karena kami punya kopi Papua. Kopi Wamena. Arabica Papua. Ya. Dan setiap kali kita minum kopi Papua. Kita bertransaksi dengan kopi Papua. Ingat loh. Kita memikirkan nasib hidupnya para petani. Kopi. Oh iya. Ada kopi Papua. Ada ya nanti mau dong tuh. Ini saya jadi dari tadi saya tahan-tahan sih. Belum nyuruput dari tadi. Tuh sampai begini saya. Dan berhentilah menyalahkan kopi. Untuk masalah lambung kau. Saya kan lagi diet. Kalau baru makan jam 12 siang. Kalau minumnya kopinya jam-jam sekarang. Nanti kan asam lambung naik. Gimana sih kopi. Gak boleh kita kopi itu perutnya kosong. Coba Yanis lagi kosong nih. Bismillah. Insya Allah aman. Iya. Oh karena bukan sasetanan jagung. Nah mas. Itu kan edukasi. Junseo. Betul mas. Saya kan tau dari anda tadi. Gara-gara edukasi. Mas. Makanya gue curhat tadi ya guys. Mas. Tentang kopi kan udah ternatang bawa ini nih. Tomblernya. Punya sendiri. Iya kan. Abis itu. Wuh. Kopi pagi-pagi. Aman. Oh. Sudah jelasin tuh. Tata-tata-tata. Oh pantesan. Saya lagi fasting. Terus minum lagi kosong. Kok gak apa-apa. Karena kan saya suka yang americano adalah di dua kopi itu. Yang punya abang yang Raisa tuh. Ya istilahnya punya Raisa juga lah berarti kali ya. Ini saya suka tuh. Karena ada arabik keasamannya. Amerikanonya agak unik tuh. Makanya saya suka. Tapi kita gak gerain sendiri apa segala macem ya. Makanya aman. Oke. Yang jadi masalah ketika. Nyampur. Gula. Nyampur. Kental manis. Maaf ya kental manis itu bukan susu. Kan orang bilang SKM kan. Susu kental manis. Dunia medis udah ngomong kok. Itu gak boleh disebut susu kental manis. Sekarang udah ada aturannya. Itu kental manis. Karena tidak ada susu di dalamnya. Ya. Itu kan fermentasi. Dan semuanya adalah gula. Berapa tahun tuh kita baru tau tuh ya guys. Jadi kalau dicampur sama kopi. Kopi yang gak punya dosa apa-apa. Dia mengandung kafein. Dan memberikan tenaga. Membantu mengalihkan fokus. Baik untuk jantung. Peredaran darah. Wah banyak banget risetnya lah. Silahkan buka sendiri gampang. Yang penting jangan disesatkan. Tapi kalau dicampur sama gula lain cerita. Dicampur sama kental manis. Ya lain cerita gulanya muncul. Dan tidak semua saluran pencernaan kita cocok dengan kopi yang dicampur gula. Kopi yang dicampur sama KM tadi. Kental manis ya. Pantesan. Saya emang gak pernah pakai gula tuh. Makanya alhamdulillah. Gitu loh. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Nah yang disalahin apa kalau ada sama lambung? Kopinya. Padahal tadi cara minumnya keliru. Campur-campur gula terus misalnya. Pun demikian Mas Dari saya sarankan. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter. Dan ahli gizi. Kalau memang gak ada keluhan oke. Tapi kan ahlinya bisa memberikan masukan yang lebih baik. Jadi apa yang saya minum hari ini. Yang kopi hitam tanpa gula ini. Kebiasaan saya. Baik bagi saya. Belum tentu baik bagi anda. Tapi lakukanlah riset lebih jauh. Supaya gak gampang menyalahkan kopi. Wih gila. Aku bocorin nanti kita. Nih gue bongkar ujung-ujungnya obrolan barusan beliau ya. Sebelum kita tutup nih ya. Ini kayaknya cuma orang-orang tertentu bisa menilai deh. Itu kerapihan dari disclaimer-nya tuh. Wah keren. Ini boleh bocorin izin ya mas ya. Ayo ayo silahkan. Karena gimana jelasin deh ya. Repotan aja deh jelasin deh. Apa sih? Ya intinya kan tadi kan begitu tadi takutnya. Koreksinya kalau salah ya. Ini ilmu public speaking. Ini wajib ikutan di Choshi nih. Serius. Kita kadang begitu melihat. Khawatir seorang public speaker tuh dipotong. Dan akhirnya jadi digoreng. Itu karena memang gak clear tuh ujungnya. Saya gak tau lah ilmunya lah. Ya mungkin anda lebih tau ya. Terus dia boleh dibalas masuk set. Junjungnya ditambahin. Itu bagi saya. Silahkan anda konsultasikan ke yang ahli. Itu kan keamanan saat berkomunikasi tuh. Itu keren banget loh. Benar. Benar mas. Ya benar gak sih? Saya berharap yang tadi gak dipotong. Ya betul. Karena apa? Saya boleh saja disebut ahli dalam satu bidang. Tapi tidak di semua bidang. Pengalaman saya sangat subjektif. Pengalaman saya sangat pribadi. Masih perlu diuji. Iya kan? Iya dong. Keren. Ayo lah. Kita berbagi lahan lah. Keren. Keren. Iya kan kalau ada mentalannya ke sana. Kau tanya sama ahli di sana. Iya. Kau perlu yang sini. Tanya ahli yang sini. Kau perlu tau dibandingkan public speaking. Ya tanyalah aku. Aku pun belum tentu bisa kasih solusi. Paling tidak aku bisa kasih pandangan. Wah. Gantin apa dong. Tolong ngecopot dong jadi pandangan. Kau bikin aja yang baru bro. Iya. Kasih pandangan. Iya. Iya. Dan ketika program itu muncul. Entah itu segmentasi khusus. Entah itu religi. Pandangan perspektif. Boleh. Anda lah yang terangisi. Saya di belakang aja. This is a good opportunity. Wow. But yet. Yeah. I will get back to you soon. Nanti kita ngobrol di Hoshi ya. After three months ahead. Karena saya sedang fokus. Fokus di mana? Tiga bulan ke depan saya harus berjuang bagi negeri ini. Luar kan saya. Daerah mana? Bekasi Depok. Kita kasih solusi. Tiga bulan ke depan Mal Terima kasih.